Intro Halo semua kembali lagi di channel saya jadi seperti yang saya janjikan hari ini kita akan membahas 4 cara membedakan velg yang asli dan velg replika yang pertama yang perlu kita lihat adalah PCD dari velg tersebut jadi PCD itu lubang ininya biasanya velg ori hanya memiliki 1 set PCD seperti ini contohnya PCD nya 5 x 120 sedangkan velg replika terkadang memiliki 2 set PCD jadi misalnya 10 lubang kalau untuk yang baut 5 sedangkan kalau yang untuk baut 4 lubangnya ada 8 tujuannya apa? supaya velg tersebut bisa masuk ke mobil yang berbeda-beda tapi tidak menutup kemungkinan bahwa velg ori juga ada yang double PCD ya memang ada tapi jumlahnya sedikit sekali dan bisa dibilang 99% ya estimasi aja ya 99% velg yang beredar di Indonesia kalau PCD nya double itu hampir pasti velg replika nah selanjutnya cara membedakan velg replika dan yang asli adalah iklannya kalau teman-teman lihat iklannya mengatakan ada kata-kata kunci seperti rep, super copy itu udah pasti replika cuma mereka mencari kata-kata yang enak didengar aja gitu tapi kadang ada pedagang yang cukup lihai jadi mereka bilang orinya original like like ori, like original jadi bukan ori-orisinil tapi mirip seperti orisinil yang artinya tetap replika cara ketiga untuk membedakan velg asli dan yang replika adalah emboss nya emboss itu adalah ukiran dari velg tersebut biasanya kalau velg tersebut merupakan velg replika velg tersebut tidak memiliki ukiran hanya stiker saja sedangkan kalau velg asli pasti ada ukirannya nah sebagai contoh velg ini ini teman-teman bisa lihat made in Germany by Ronald ini nih tulisannya ada part number nya juga eh sorry kayaknya yang ini nih part number nya dan ada logo AC Schnitzer nya juga dan di dock nya juga ada tulisan tuh made in Germany Ronald nah faktor keempat yang dapat membantu teman-teman membedakan velg yang asli dan replika adalah tempat pembuatan velg jadi sebagai contoh AC Schnitzer AC Schnitzer itu bukan perusahaan velg ya tapi perusahaan tuning untuk memproduksi velg mereka outsourcing ke perusahaan velg lain misalnya kalau di Jerman perusahaannya seperti ee Kronal atau kalau di Itali Oz terus ada kasus di mana AC Schnitzer ini tidak dibuat di Jerman tapi di Jepang nah pertanyaannya kalau di Jepang perusahaan mana yang harusnya digunakan di mereka bekerja sama untuk outsourcing dengan AC Schnitzer harusnya misalnya kayak NK Fokraise ya kan tapi kenyataannya enggak enggak ada gitu di velg yang made in Japan ini ketulis AC Schnitzer tapi AC Schnitzer nya pun bukan logo AC Schnitzer hanya kayak tulisan biasa dan ditulisnya made in Japan jadi pedagang kalau misalnya kita tanya mas ini velg ori AC Schnitzer mereka akan bilang ori mas ori Jepang nah ori Jepang disini maksudnya bukan ori AC Schnitzer ya tapi ori dibuat di Jepang asli Jepang gitu kalau diterimain asli made in Japan tapi bukan asli AC Schnitzer nah nah jujur saya orang yang awam soal velg mungkin temen-temen lebih tahu gitu ada enggak AC Schnitzer yang diproduksi di Jepang kalau setahu saya sih enggak ada ya karena AC Schnitzer itu bukan perusahaan velg seperti yang saya katakan tadi nah bicara lokasi sendiri velg replika itu umumnya tidak menuliskan lokasi seperti made in Germany made in Austria made in Japan yang mereka tulis hanya misalnya Japan Itali West Germany jadi seakan-akan velg tersebut dari Jepang gitu tapi kita enggak tahu tulisan Japan di velg itu artinya apa apakah made in Japan atau apa terus varian lain adalah mereka menuliskan designed by Japan design in Japan jadi didesain di Jepang desainnya itu dari Jepang gitu tapi kalau ditanyain made dari mana enggak tahu mungkin dibuat di Taiwan di Thailand di Indonesia itu kita enggak tahu asalnya dari mana jadi kalau misalnya udah ada tulisannya udah tidak ada tulisan made in Japan made in Austria made in Italy made in Germany made in England gitu kalau saya pribadi akan curiga ya dan bonus satu tips lagi untuk membedakan velg yang asli dan yang replika biasanya dengan ukuran ring yang sama lebar yang sama velg replika itu lebih berat daripada velg asli kenapa karena metode pembuatannya berbeda kalau velg replika itu umumnya menggunakan metode cor jadi udah ada cetakan velgnya materialnya di cor begitu begitu dingin dihalusin itu jadi velg sedangkan kalau velg ori yang memang performanya yang orientasinya untuk performa mereka tidak hanya mengecor velg mereka akan membuat velg yang lebih kecil dipanaskan ketika dipanaskan itu mereka akan melakukan metode tempat lalu di apa ya istilahnya dikembangkan menjadi velg yang lebih besar lalu didinginkan kembali jadi itu proses metalurgi yang membuat velg tersebut lebih kuat lebih tahan banting lebih tahan deformasi tapi di saat yang sama karena material yang digunakan lebih sedikit jadinya lebih ringan daripada velg replika nah itu aja mungkin tips dan trik dari saya untuk membedakan velg jika video ini berguna jangan lupa like dan subscribe ke channel saya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih